Aikom 2100 ini ada catatannya overvoltage sampai 20V radio ini mati koslet kita ukur dulu di bagian tegangannya kita bolak-balik ya shot ya ini sudah jelas koslet kita potong dulu dioda proteknya udah pecah ya udah proteknya coba kita ukur masih koslet atau tidak ternyata masih koslet ya sekarang kita coba angkat kaki finalnya dan kita ukur apakah kosletnya dari final atau bukan ternyata kaki final bagus ya dan mainboard masih shot sekarang kita potong dioda jenernya ini dioda pembatas tegangan dan kita ukur lagi ternyata bagus ya oke sekarang kita saatnya nyalakan radionya tidak mau nyala ya kita cek tegangannya tegangan sudah masuk ya sudah ada tapi radionya ini tidak mau nyala cek tegangan ke CPU ada ya tegangan semuanya sudah normal jadi kecurigaannya pada blok CPU nya nih jadi kita buka saja blok CPU nya dan kita akan coba ganti CPU nya nih kita aprendapikan kotegangan 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 kuat doang leher perlu kuat selamat jangk da Terima kasih. Terima kasih. Akan kita pindahkan CPU ini ke sana. Sebelum dipindahkan biar tidak penasaran kita coba lagi CPU yang ini dan hasilnya matot ya CPU nya. Terima kasih. 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 Terima kasih.